Sobatan semua, ini adalah tanaman jambu air citra Tanaman jambu air citra ini jika ditanggung di dalam pot Memang agak susah untuk dibuahkan ya sobatan semua Tapi dengan bantuan pupuk dan zat pengatur tumbuh Alhamdulillah jambu citra ini bisa berbunga selebat ini sobatan semua Kita lihat dulu sobatan semua bunga-bunga tanaman jambu air citra ini Yang sangat lebat dan banyak Ambil di setiap rantingnya ya Ada bunganya Apa saja yang saya lakukan terhadap jambu air citra ini sobatan semua Sehingga bisa keluar bunga begitu banyak Ikuti terus video ini sampai selesai Tapi sebelumnya bagi sobatan semua yang kemarin sudah pesan Buku bertani anti gagal Alhamdulillah sudah ready lagi sekarang sobatan semua Sudah saya cetak lagi Buku bertani anti gagal ini isinya lengkap sekali sobatan semua Mungkin paling lengkap saat ini di seluruh Indonesia Belum ada yang buat buku seperti ini Isinya berbagai macam tips Tentang ilmu pertanian Yang bisa kita terapkan Untuk mensukseskan ya Atau mencegah kegagalan Di dalam kita bertani Seperti kita katakan tadi bahwa jambu citra itu Berbeda dengan jambu madu delijo ya sobatan semua Ketika ditanam di dalam pot Itu agak susah dibungakan Atau dibuahkan Oleh karena itu Kita mencoba beberapa tips Ya yang nanti akan saya sampaikan Yang pertama sobatan semua Kita ke bawah dulu Nah ini Di bawah ini sobatan semua Ini biasanya itu rumputnya Sangat subur sekali ya Sangat segini tingginya Untuk supaya rumput ini tidak Tumbuh subur Ya tidak terlalu tinggi Maka kita tutup dengan menggunakan Musa atau polipek bekas Nah jadi seperti ini sobatan semua ya Tujuannya apa? Supaya rumput yang ada di pot ini Tidak tumbuh subur Kenapa? Karena kalau rumput tumbuh subur Nanti nutrisi yang Seharusnya dimakan oleh tanaman jambu hari ini Nanti Tidak 100% bisa termakan ya Banyak sekali yang akan diserap oleh rumput Kemudian yang kedua Yang saya lakukan adalah Sebulan sekali Saya pupuk dengan menggunakan pupuk MKP ya Saya kocor disini Ini satu sendok makan Satu sendok makan Saya kocorkan Dengan lima liter air Atau empat liter air Lalu saya siramkan di pot ini Sehingga nanti persiapan unsur pospat Untuk membungakan Atau memicu bunga Itu bisa Terpenuhi Selanjutnya Selain itu Kita juga Saya lakukan spray sekali Dengan menggunakan Set pengatur tumbuh Paklo butrasol Ya sobat ini semua Dengan set paklo butrasol Ini Fase Vegetatif akan terbatasi Terhambat Ya ini Sehingga akan Mengangkat Atau Membentuk Fase generatif tanaman Sehingga bunga-bunga Tanaman jambu ini Akan tumbuh Ya akan Keluar Bunganya akan keluar Yang keempat ya Yang keempat adalah Dengan Pemeliharaan Penyiraman tentunya Rutin Ya sobat ini semua Rutin kita siram Tiap hari Kalau musim kemarau Seperti ini Kalau musim penghujan Ya gak usah Dan selanjutnya Yang kelima adalah Pengendalian Hama penyakit Jambu air ini Sangat terentan sekali Sangat disuka oleh Hama putih putih ya Sobat ini semua Maka ini Kita cegah Jika ada serangan Hama kutu Kita spray Dengan menggunakan Insektisida Bebas Insektisidanya bebas Boleh menggunakan Insektisida Organik Atau yang kimia Kalau yang kimia Kita biasa gunakan Abamectin Kalau yang organik Kita menggunakan Insektisida Produk kita sendiri Sobat ini semua Yaitu Bio cakra 100% Insektisida organik Dan aman Bagi lingkungan Dan manusia Ya Tidak Tidak Tidak